Pemerintah Kota Banjarwasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarwasin sepakat melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No. 8 tahun 2022 yang didalamnya berisikan tentang perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarwasin ke Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarwasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarwasin sepakat melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No. 8 tahun 2022 yang didalamnya berisikan tentang perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarwasin ke Banjarbaru. Delapan peraksi di DPRD Banjarwasin menyatakan sepakat dilakukan judicial review dalam rapat paripurnan yang digelar jelang tengah hari Kamis 24 Maret 2022. Ketua DPRD Banjarwasin hari Wijayu serapat paripurna Wai Takuni Prima TV memadahkan delapan peraksi sepakat dengan pendapat yang disampaikan pemerintah Kota Banjarwasin agar dilakukan upaya uji materi terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 2022 yang didalamnya berisikan perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menilai mekanisme terbentuknya Undang-Undang tersebut karena sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan uji materi khususnya pasal yang berkaitan pemindahan Ibu Kota Kalimantan Selatan lantaran dalam perumusan wan pembahasannya kadang melibatkan pemerintah Kota Banjarmasin. Delapan tahun 2022 itu kita satu visi dengan Kepala Daerah untuk berjuang dengan memakai sembungguan wajah sampai keputing bahwa kita tetap ingin mempertahankan status Ibu Kota Banjarmasin mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Pertimbangan utama dari Dewan sendiri nih Pak dalam derapan praksih tadi Pak dalam tanggapan yang mungkin apa nih Pak? Ya untuk garis besarnya pertimbangannya itu mekanisme pembentukan peraturan Undang-Undang tersebut itu tidak kita anggap masih tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur pembuatan peraturan Perundang-Undang karena hampir tidak adanya dilibatkannya pemerintah Kota Banjarmasin selaku Ibu Kota sebelumnya sebelum diputuskan bahwa Banjarbaru sebagai Ibu Kota tidak ada dilibatkan oleh masyarakat untuk sosialisasi dan keputusan itu kita anggap masih cekatuk. Oleh Kota Banjarmasin, Ibn Sina berharap semangat seluruh elemen serta restu warga Kota Seribu Sungai ini maka tujuan bersama mengembalikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarmasin dapat terwujud. Menurut Ibn Sina, waktu yang diberikan untuk melakukan langkah bersama bagian hukum Setda Banjarmasin dalam menyampaikan gugatan ke Mahkamah Kota Tusi hanya 45 hari untuk uji formil setelah 16 Maret lalu. Tetapi untuk uji material tanpa diberikan batas waktu. Yang inti adalah bagian hukum karena itu kan yang apa namanya instrumen pemerintah daerah. Bisa juga kita minta bantuan kepada akademisi, perguruan tinggi, kemudian juga mungkin pengacara atau yang saat ini kan sedang diserahkan oleh beberapa Dewan Kelurahan, Dewan Porkot, kemudian institusi masyarakat secara pribadi dan juga kelompok masyarakat kepada PLF yang saya resmi sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah bagian dari tugas sejarah kita mengembalikan sejarah Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan bahkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan pada awalnya 8 provinsi yang dibentuk oleh Bung Karno ketika Indonesia ini lahir. Jadi saya kira itu yang menjadi alasan utama. Mudah-mudahan ini didukung dan mudah-mudahan hakim-hakim konstitusi bisa menilai secara objektif agar Undang-Undang ini kemudian bisa dikembalikan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarmasin.